Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan membahas tentang matematika dan data sains dalam Islam Saya tidak bermaksud untuk mengedepankan logika atas agama Justru sebaliknya Jadi tujuan saya disini adalah menyari hikmah tambahan Dari matematika dan data sains Untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan Sebenarnya apa ini Jadi ini kayak perspektif lain Dari kalau Bapak Ibu tahu Mungkin ada Pak Fahmi Basya ya Dan Pak Hairuman Yang beliau emang benar-benar ustad Makomnya sudah jauh sekali Saya seujung kukunya aja mungkin gak ada gitu ya Jadi saya perspektif lain Jadi kalau beliau mungkin dari sisi ilmu agamanya Lebih banyak Kalau saya lebih kayak dari keindahan Yang ada di matematika dan data science Dan kira-kira apa hikmah ibroh Yang pelajaran yang bisa kita ambil dari situ Nah ini terinspirasi tentu saja dari Masa-masa keemasan kejayaan Islam dulu Ilmuwan-ilmuwan Islam Seperti Al-Khawarizmi, Ibn Sina, Al-Jabar dan lain sebagainya Bagaimana mereka kemudian belajar ilmu science Tapi keimanan dan ketakuannya bisa tumbuh gitu Kurang lebih saya sangat tertarik dari dulu untuk hal itu Dan konon kabarnya UIN Jakarta itu dibentuk sebenarnya punya misi seperti itu Yaitu mengembalikan Apa itu Sains Jadi menyatukan kembali Mengintegrasikan antara sains dan ilmu agama Dan tidak lagi memisah-misahkan Karena belajar ilmu sains juga Dari situ akan timbul keimanan dan ketakuan Maka dia bagian dari sebenarnya ilmu agama juga Baik Nah karena waktu kita terbatas Saya hanya akan membahas tiga hal ini Sebenarnya sih saya pribadi sudah menyusun agak banyak Dalam jangka waktu agak lama sih Karena rencananya tadinya saya mau buat buku Bukunya itu matematika dan Islam Yang istrinya adalah hikmah-hikmah dari ketika saya belajar matematika dan data sains gitu Tapi karena waktunya terbatas kita akan bahas tiga hal ini aja Yang pertama adalah terkait dengan nalar Lalu nanti di matematik ada tentang himpunan Lalu yang kedua tentang judi gitu ya Yang ketiga nanti tentang di data sains itu ada namanya induktif bias Dan itu mengajarkan kita untuk tawadu Baik Apa itu Seperti itu Jadi Langsung saja Kita mulai dengan yang pertama ya Kasus yang pertama Jadi kita sore ini akan membahas tiga kasus Yang pertama kita akan membahas dulu Karena matematika intinya adalah logika nalar gitu ya Kita mulai dari sini Mohon maaf kalau suara saya putus-putus atau hilang Mohon diberitahu ya Baik kita mulai dari sini Nah Nalar atau logika manusia ini kan terkait dengan fungsi otak ya Yang sesuatu bagian terkompleks dalam tubuh manusia yang Masih belum banyak diketahui tentangnya gitu Konon kabarnya otak ini memiliki kurang lebih 10 miliar neuron saraf Yang di 10 miliar neuron saraf itu ada kurang lebih 40 ribu sinapsis yang menghubungkan saraf-saraf atau neuron tersebut Otak kita ini terdiri dari sebagian besar lemak dan air sebenarnya Jadi lemak kita kesana juga gitu ya Oh ini ada coretan Oke sebentar Nah terus 20% oksigen dan 40% energi kita digunakan oleh otak kita Dan apa itu Dan mengenerate sekitar 10 sampai 25 watt Jadi wajar aja kita kalau sering belajar gitu Seling mikir maka kita jadi lapar gitu Makanya sore ini kita gak bahas matematik dan dasar sains Sore-sore pas lagi puasa nih malah tambah bikin lapar Tapi kalau sabar insya Allah puasanya pahraannya nambah gitu Jadi minimal ada hikmah itu di sore hari ini Oke jadi tiap hari manusia tuh memikirkan kurang lebih 50 ribu sampai 70 ribu hal gitu ya Tapi menariknya di otak ini dia gak memiliki sensor sakit ya Rasa sakit tuh reseptornya gak ada disitu Dia diproses disitu tapi dia gak ada sensor rasa sakitnya Jadi kalau kita sakit kepala sebenarnya bukan otak kita yang sakit Makanya kadang-kadang kalau kita misalnya sakit hati yang dipegang dada bukan kepala Kayak gitu Oke baik Untuk lebih jauhnya saya gak akan lebih jauh membahas fisiologis otak Karena itu ranahnya Budekan, Bu Wadek ya biologi Saya akan lebih membahasnya tentang bagaimana fungsi otak dalam berpikir gitu ya Logika Jadi logika dan matematika Di matematika sendiri sebenarnya logika itu Diejawantahkan dengan operasi misalnya dan atau Lalu negasi atau ingkaran jika maka seperti itu ya Jadi aturan-aturan logika Nah kita mulai dengan sesuatu yang sederhana dulu Jadi gak usah kerumus yang aneh-aneh dulu Karena nanti langsung pada live lagi Kita mulai nih ada dua himpunan ya Himpunan sederhana Yang satu himpunan A Dia elemennya hanya ada empat Yaitu angka satu, dua, tiga, empat Lalu saya punya himpunan yang kedua Himpunan B Himpunan ini hanya memiliki dua elemen Lima dan enam Nah kalau di matematika itu Kita bisa mencari jumlah elemen dalam himpunan Atau kita nyebutnya kardinalitas Simbolnya itu kayak tanda mutlak gitu Jadi kalau tanda mutlak itu Di matematika itu punya tiga makna Kalau di dalamnya skalar Maka dia absolut tanda mutlak Kalau di dalamnya dia himpunan Maka dia maknanya adalah banyaknya elemen Kalau di dalamnya matriks Maka dia maknanya determinan Lambangnya tapi sama Tegak lurus gitu ya Dua gitu kayak tanda mutlak Baik kita mungkin akan jelas ya Kira-kira yang kiri tengah sama yang kanan Mana yang benar dari sini Apakah kardinalitas A kurang dari B Jelas tidak ya Karena yang A kardinalitasnya 4 B kardinalitasnya 2 jumlah elemennya gitu ya Maka yang benar adalah yang kanan gitu ya Ini mudah sekali ya Mudah sekali dan otak kita mampu mencerna Dekat baik akan hal ini Dan saya yakin insya Allah tidak ada yang protes Nggak ada yang protes kan ya Semua sepakat bahwa jumlah elemen A Lebih besar dari jumlah elemen B Nah sekarang menjadi menarik Ketika himpunannya kita ubah Misal saya punya himpunan baru C Himpunan C ini kalau di Indonesia Nyebutnya bilangan cacah gitu ya Ya dia bilangan 0 Lalu 1, 2, 3, 4, 5 Dan seterusnya Sampai tak hingga 6, 7 dan seterusnya Lalu kita punya bilangan bulat Atau integer Orang-orang komputer sains ini paling sering pakai integer Integer itu kayak bilangan cacah Tapi ditambah yang negatifnya Jadi mulai dari 0, 1, 2, 3 Terus ke kiri, min 1, min 2, 3, min 2, min 3, dan seterusnya Nah dari 2 himpunan baru ini Sekarang yang menarik adalah Yang mana yang benar? Apakah yang A, yang B, atau yang C? Coba silahkan Bapak Ibu Atau adik-adik mahasiswa jawab di chat Coba Yang mana kira-kira yang benar? Apakah yang EA Kardinalitas N lebih kecil daripada kardinalitas C Jumlah elemennya Atau yang B, atau yang C? Silahkan Saya tunggu sebentar Coba silahkan jawab di kolom chat Kira-kira yang mana yang benar Kalau 2 himpunannya adalah N dan C Oke Sudah ada 1 Yang C jawab Yang lain silahkan Oke yang B, yang C Oke baik Most kebanyakan orang Akan menjawab yang C Ya kan ya Ya wajar ya Karena yang N itu kan ada negatifnya Semua yang ada di C ada di N gitu Tapi yang ada di N gak ada di C gitu Sepertinya adalah benar Untuk mengatakan bahwa Jumlah elemen N lebih besar dari Jumlah elemen C gitu ya Sepertinya ini tidak ada masalah disini Hmm Tapi apa iya ya Apa iya Nah sekarang Menariknya gini Kalau saya memasangkan Jadi menjodoh-jodohin Kayak makcomblang gitu ya Menjodoh-jodohkan 0 saya pasangkan dengan 0 Lalu 1 saya pasangkan dengan 1 Lalu 2 dengan min 1 3 dengan 2 4 dengan min 2 5 dengan 3 6 dan min 3 Dan seterusnya Jadi 7 nanti dipasangkan ke 4 gitu ya Kira-kira Kira-kira Kalau saya Makcomblangin seperti ini Kalau saya pasangkan seperti ini Apakah Selalu saya bisa memasangkan Semua yang ada di N Dan di C Bisa gak? Bisa ya? Bisa ya? Bisa ya? Lucu ya? Lucu ya? Padahal kita tadi yakin sekali bahwa Jawabannya adalah C Dimana N itu akan lebih banyak Daripada C Kardinalitasnya Tapi kemudian Kalau kita bikin suatu aturan Pematangan atau pemasangan satu-satu Ternyata semua bisa dipasangkan satu-satu gitu ya Nah apa yang terjadi sebenarnya? Apakah otak kita kemudian Playing trick with us gitu ya Nah ini terjadi Karena logika lebih besar Lebih kecil Dan sama dengan ini Ini hanya terdefinisi pada dimensi yang rendah Dimensi satu Skalar Dan dia Dan dia Hanya untuk sesuatu yang terbatas Jadi kita tidak bisa Berbandingkan sesuatu yang Kita tidak pahami sepenuhnya gitu Jadi saya ulang sekali lagi ya Jadi operasi lebih kecil Lebih besar dan sama dengan Itu hanya terdefinisi atas dimensi satu Atau skalar Atau bilangan Kalau bahasa sederhananya Nah sampai sekarang di data science Kalau kita buat model Entah itu di biologi, fisika, kimia, matematik Geografi Apapun bidang ilmunya Bikin model Maka ketika kita mengevaluasi performa model Pasti di dimensi satu Jadi kita mau pakai metriknya akurasi Atau NMI Atau presisi Atau recall Atau F1 score Itu semuanya pasti dimensi satu Pasti skalar Jadi apapun rumusnya Pasti dibawa dari Rn Dari dimensi KN Ke dimensi satu Kenapa? Hanya di dimensi satu Kemudian kita bisa menilai Dia lebih baik Atau lebih buruk Lebih kecil Atau lebih besar Nah itulah kekurangan manusia ternyata Jadi walaupun kita punya teknologi yang super canggih Ketika kita ditanya nih Mana yang lebih baik Maka manusia tidak mungkin secara objektif mengatakan Yang satu lebih baik dari yang lain Jika apa yang kemudian dipertimbangkan itu lebih dari satu hal Contoh misalnya Kalau ada dua orang manusia Lalu kemudian disuruh dibandingkan Dua orang manusia tersebut Kalau kita bandingkan hanya dari Kayak berat badannya saja Atau tinggi badannya saja Maka kita bisa secara objektif Mana yang lebih berat Atau mana yang lebih tinggi Tapi ketika Dua hal sekaligus dijadikan satu Maka kita sudah tidak bisa objektif Mudahnya kayak Akhirnya kan WHO membuat kayak Body Mass Index BMI Tujuannya apa? Tujuannya kemudian kita punya beberapa hal Yang kemudian dipetakan ke dimensi satu Yaitu si nilai BMI nya itu Body Mass Index Kayak gitu Jadi Nah inilah kemudian hikmah pertama yang kita pelajari Ternyata akal manusia Logika manusia Itu tidak bisa membandingkan Dimensi yang Bahkan dimensi dua pun dia tidak bisa objektif Dan tentu saja juga dia tidak bisa membandingkan sepenuhnya apa yang tidak dia pahami Seandainya misalnya Saya punya teman namanya Let's say Siapa? Daniel dan let's say Misalnya Siapa ya? Akwan Akwan dan Daniel misalnya Terus saya tanya misalnya Bu In Bu In Mana yang lebih baik? Akwan apa Daniel? Lah Bu In tidak kenal keduanya Maka tidak bisa membandingkan gitu ya Jadi Kita tidak bisa membandingkan sesuatu yang kita tidak sepenuhnya pahami Termasuk kayak misalnya pertanyaan Siapa yang lebih kuat Malaikat Atit atau Rokib Kayak gitu tidak bisa Karena kita tidak tahu sepenuhnya Atau apapun juga Yang kita tidak pahami sepenuhnya Kalaupun kita pahami sepenuhnya Kalau dia dimensinya lebih dari satu Itu sudah tidak bisa Seperti itu Nah ini di data science contohnya apa? Nah ini data science contohnya seperti ini Saya pakai ini ke samping sebentar Jadi muka saya tidak ada sebentar Karena saya mau coret-coret di samping Saya kasih cukup dua contoh saja Tapi sebenarnya semua Saya ulangi lagi Semua Model di data science, statistik, machine learning, deep learning Apapun juga namanya Pasti dibawa ke dimensi satu Jadi kalau kita lihat di sini Minimum Berarti kan sesuatu yang lebih kecil Nah kalau kita lihat di sini ada tanda norm Itu membawa dari Rn Dari dimensi ke N Dia bawa ke dimensi satu Nah ini adalah skalar Jadi selalu Ini disebutnya fungsi ini ya Fungsi objective function Kalau di data science selalu punya namanya loss function Ini selalu fungsi yang membawa Dari dimensi yang tinggi Ke dimensi yang lebih rendah Tujuannya apa? Tujuannya agar kemudian kita bisa membandingkan Kalau fungsinya masih berada di dimensi 2, 3, dan seterusnya Karena di data itu dimensi sama dengan jumlah variable Jadi kalau kita misalnya punya variable Variablenya 4 Berat badan, tinggi badan, lalu misalnya umur Maka nggak bisa kita cari minimum atau maksimumnya Pasti kita buat dulu sebuah fungsi Contohnya kayak fungsi norm ini Yang dia akan kemudian memetakkan dari dimensi tinggi ke dimensi rendah Di dimensi rendah baru kita kemudian menilai Mana yang lebih baik dan mana yang lebih buruk Jadi gitu Nah ini tidak hanya di support vector machine Di deep learning pun begitu Kita mau pilih loss function macam-macam di deep learning Apapun yang kita pilih di deep learning Fungsi loss functionnya Maka pasti dia adalah fungsi dari Rn ke R Karena hanya di sini di dimensi 1 Kita kemudian bisa membandingkan mana yang lebih baik dan seterusnya Seperti itu Jadi ini adalah hikmah pertama Di matematik yang ingin saya bahas Bagaimana akal manusia ternyata terbatas sekali Yang hanya bisa secara objektif menilai Kalau hanya satu dimensi Makanya kemudian Ibruhnya gitu ya Pelajarannya, hikmahnya gitu ya Ada di Al-Quran misalnya Disebutkan di surat Al-Hujurat ayat 11 Hai orang-orang yang beriman Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain Karena bisa jadi yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok Apalagi sekarang di zaman sosial media ya Bullying itu sudah jamak sekali kita temukan Mudah sekali seseorang mengolok-olok orang lain Nah ini apa itu Ini belum belajar matematik dengan sesungguhnya ini Karena ketika kita mengolok-olok orang lain Kita hanya melihat dari satu dimensinya dia saja gitu Mungkin dari pendidikannya saja Atau kekayaan yang dia punya berapa Atau seberapa cantik misalnya Atau seberapa ganteng Tapi sebenarnya dia punya banyak dimensi dalam dirinya Mungkin dia banyak amalnya Atau mungkin hal lain lagi Dia suka membantu anak yatim Kita nggak akan pernah bisa kemudian Membandingkan secara objektif Seseorang dengan orang lain Jadi ini mengajarkan bahwa Hati-hati loh Dan ini bahkan Rasulullah pun pernah berbuat kesalahan Dan itu bisa kita baca di surat Abasa Yang tafsirnya nanti oleh Pak Kiai Pak Kiai di FST saja saya nggak berani ya Tapi dulu Rasulullah berkumpul dengan para pemimpin Qurais Lalu memilih tidak berdiskusi dengan seorang tua yang buta Kalau saya nggak salah ya Lalu turunlah surat Abasa ini gitu Karena memang wajar ya Karena kalau secara akal manusia kan lebih penting Kalau kita berdakwah pada para pemimpinan gitu Ternyata nggak Ternyata Allah kemudian menegur Rasulullah gitu Lewat surat Abasanya ini Nah ini Kemudian ibruhnya adalah hikmahnya adalah Kita harus berhati-hati dalam kita menjudge seseorang Menilai seseorang Karena sekali lagi kita tidak akan pernah bisa Tidak akan pernah bisa Ini statement yang kuat ya Statement yang kuat Kalau secara akademis Kalau pernyataan kayak gini ini kuat sekali Bentuk pernyataannya Tidak akan bisa secara objektif menilai orang lain seutuhnya Kenapa? Karena Ada banyak dimensi dalam seseorang Dan kita tidak bisa kemudian secara objektif menilai Berdasarkan seluruh dimensi yang ada Dan masih banyak lagi hikmah yang sebenarnya bisa kita ambil dari sini Tapi karena waktunya terbatas Untuk kasus pertama Saya sudahi dulu Nanti mungkin bisa kita lanjutkan lewat diskusi Saya mau kemudian ke kasus kedua Kasus kedua saya akan membahas tentang judi Atau Al-Maisir Yang kalau kita bahas ini Kita ingatnya Bang Roma Irama Yang kalau ada orang-orang ngomong judi Terus langsung dibalas dengan net Baik Jadi kalau kita mulai dulu dengan bagaimana judi dibahas dalam Islam Nah judi dibahas dalam Islam Minimal dalam Al-Quran Minimal dibahas dalam dua ayat Tapi juga masih ada hadis-hadis yang bahas tentang judi Mungkin ada ayat-ayat lain Tapi saya coba ambil dua ini aja Hai orang-orang yang beriman Sesungguhnya homar Minuman keras Berjudi Berkoban untuk berhala Dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan kerji Termasuk perbuatan syaitan Al-Maidah ayat 90 Lalu dalam Al-Baqarah Ayat 219 Allah berfirman juga Mereka bertanya kepadamu tentang homar dan judi Al-Maisir Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar Dan beberapa manfaat bagi manusia Nah ini menarik Dibilang ada beberapa manfaat bagi manusia Tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya Baik Lalu bagaimana kemudian kita bisa mengambil hikmah Dari judi yang dilarang dalam Islam Saya contohkan misalkan ada uang 3 dolar Uang 3 dolar Uang 3 dolar ini dimiliki oleh dua orang yang sedang berjudi Jadi dua orang ini berjudi menggunakan koin Simple aja Kalau misalnya koinnya dilempar Lalu hasilnya adalah head Maka misalnya yang cowok Pemain A yang menang Kalau dia tail Gambar Kalau misalnya gambar misalnya cowok yang menang Kalau dia angka misalnya yang cewek yang menang Lalu kalau misalnya yang menang Misalnya awalnya si A punya 2 dolar Lalu dilempar sekali Maka si A kalah Maka 1 dolar kasih ke B Dan seterusnya Seperti itu Nah ini kalau kita tuliskan dalam bentuk matriks Kurang lebih matriksnya seperti ini Jadi gini Saya mau izin Untuk ke ini Jadi misalnya si A saat ini uangnya 2 dolar Uangnya 2 dolar Terus abis itu si A berjudi nih Dia lempar Apa itu Dia lempar ininya Si A uangnya 2 dolar Dia lempar koinnya Dia bisa menang Eh bisa kalah Dia probabilitas dia kalah adalah setengah Karena uang koin Dia probabilitasnya setengah Untuk mendapatkan angka atau gambar Lalu dia juga bisa menang Uangnya berubah jadi 3 dolar Dengan probabilitas juga setengah Setengah Dan seterusnya Kalau uang A nya misalnya Let's say 1 dolar Maka dia bisa kalah Kemudian uangnya jadi 0 Itu kemungkinannya adalah setengah Atau dia bisa menang Uangnya jadi 2 dolar Kemungkinannya juga setengah Tapi gak mungkin uangnya tetap 1 dolar Setelah dia main Karena Uang logam ketika di Apa itu Dilempar Maka gak mungkin kan dia Berdiri gitu ya Kemungkinannya kecil Kita anggap 0 gitu ya Maka Apa itu Matrixnya kurang lebih Seperti ini Ini disebutnya adalah Matrix transisi probabilitas Kalau di matematika Pelajarannya namanya Pelajaran stokastik Oh saya nyoret-nyoret Tapi baru munculnya telat ya Oke Baik Kurang lebih seperti itu Nah sekarang Menariknya adalah Gimana kalau uangnya bukan 3 dolar Gimana kalau uangnya ada sebanyak N dolar Terus pertanyaannya adalah Kalau terus dia berjudi terus nih Kalau modal awalnya uangnya I dolar Berapa probabilitas dia kemudian bangkrut Uangnya tuh habis Habis Nah di matrix sebelah kanan ini Di sini Dimisalkan dia bisa draw gitu ya Ada R nya nilainya gak 0 Jadi kalau judinya kita perumum gitu ya Kalau tadi kan judinya judi Koin Sekarang sembarang permainan judi Jadi Dia bisa kalah probabilitasnya Ki Dia bisa menang probabilitasnya P gitu Nah gitu Nah Kalau di matematika kita Mengilustrasikannya seperti ini Jadi awalnya misalnya Uangnya ada sebanyak I Kalau di langkah selanjutnya Uangnya sebanyak I plus 1 Berarti kan dia menang 1 dolar ya Nah itu probabilitasnya adalah P gitu ya Jadi P itu adalah probabilitas dia menang Begitu pula juga kalau Uang selanjutnya jadi I min 1 Berarti kan uangnya berkurang Maka dia probabilitas kalah itu adalah Ki Tapi kalau uangnya tetap Tetap sebanyak I Maka itu probabilitas dia draw Nah sekarang bisa gak secara matematik Terus dihitung berapa probabilitas dia bangkrut gitu ya Bangkrut Kalau dia modalnya awalnya I Ternyata bisa Ternyata di matematika bisa Nah ternyata probabilitasnya Itu Sama dengan dua hal ini Jadi kalau Kalau probabilitas dia menang dan kalah itu sama Probabilitasnya ini Kalau ternyata misalnya peluang menang dan kalahnya gak sama Probabilitasnya yang bawahnya Nah kalau kita amati rumus ini Yang di bawah ini Ini ternyata sangat menarik sekali Ada ibroh ada hikmah yang luar biasa dari situ Mari kita lihat Ternyata Ini yang tadi ya Saya kopas aja ke yang baru Supaya lebih jelas jadi diperbesar Ternyata secara matematik Kita bisa buktikan Jika Jika peluang menang Itu lebih kecil atau sama dengan peluang kalah Maka probabilitasnya satu Artinya apa Probabilitasnya satu Dan kalau misalnya N nya besar gitu ya N nya kalau N nya besar Artinya duit yang dimainkan Duit total si bandar judi sama pemainnya itu besar Duit totalnya Dan mainnya itu dilakukan berkali-kali Berulang-ulang dalam jangka waktu panjang Dan peluang menangnya lebih kecil Lebih kecil sama dengan peluang kalahnya Maka probabilitasnya satu Artinya apa Pasti bangkrut Pasti kalah Jadi dengan syarat Dengan syarat N nya besar Dan jangka waktunya panjang Maka pasti hampir bisa dipastikan Bukan hampir bisa dipastikan lagi Bisa dibuktikan secara analitik Secara teori Dia pasti kalah gitu ya Syaratnya adalah N besar Dan dia main berkali-kali Nah apa ini hikmahnya gitu ya Ini ada gambar cewek cantiknya Ini kalau ada Taufik yang ngomong Mesti ada gambar cewek cantiknya gitu ya Ini tapi ditutupi ya Oh ini Nah ditutupi Lagi puasa soalnya Nah Jadi Itulah mengapa Kayak di kasino-kasino Kalau kita lihat di TV-TV ya Las Vegas gitu Dia Makanya Apa itu Tempatnya dibuat senyaman mungkin Lalu disitu ada wanita-wanita cantik Ada homar Ada minuman keras Tujuannya apa Tujuannya agar Orang yang bermain judi disitu Berlama-lama disitu Berlama-lama disitu Dan selama bandarnya itu Uangnya banyak Jadi modal awarnya jauh lebih besar Daripada pemainnya Maka dipastikan pasti untung Jadi kalau sekedar kita mengejar materi dunia Kenapa orang-orang pingin banget Judi kasino itu dilegalkan di Indonesia Waktu itu berapa tahun yang lalu Pernah itu saya ikut demonya juga Nah Itu karena memang judi itu adalah bisnis yang pasti menguntungkan Selama Selama modalnya besar si bandarnya Jadi kita bisa buktikan secara matematis Probabilitasnya satu Semakin besar modal bandarnya Semakin lama dia berjudi Maka probabilitas si pemain itu bangkrut Itu semakin besar Semakin mendekati satu Atau kalau istilah matematik itu Asimtotic to one Jadi semakin mendekati kepada kepastian Bahwa dia bangkrut Seperti itu Nah ini Ini ada slide yang hilang Oh ya Oke Oke jadi luar biasa sekali gitu ya Bagaimana kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Sudah mengingatkan kita akan judi ini gitu Jadi di surat Al-Ma'idah misalnya Ayat 90 dan 91 Allah berfirman bahwa Wahai orang-orang yang beriman Sesungguhnya Khomar berjudi Berkorban untuk berhala Mengundi nasib dengan panah Adalah perbuatan setan Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu Agar kamu mendapat keberuntungan Agar kamu mendapat keberuntungan Karena kalau kita gak menjauhi itu Ya kita gak beruntung Kita sial Kenapa? Karena probabilitasnya Sudah jelas Mendekati satu Bahwa kita akan bangkrut gitu Jadi Seperti itu Nah Dan disitu juga disebutkan menariknya Masih disitu Disebutkan oleh firman Allah Sesungguhnya setan itu bermaksud Menimbulkan permusuhan Dan kebencian diantara kamu Lantaran Khomar dan berjudi itu Dan menghalangi kamu dari Mengingat Allah Dan bersembahyang Jadi menghalangi kita dari Mengingat Allah Kenapa? Karena kan Kalau kita berjudi Dan ingin bandarnya menang Maka akan dibuat Berlama-lama berjudinya Sehingga kita terlupa Dengan kehidupan akhirat Seperti itu Jadi Luar biasa sekali Bagaimana kemudian Kita bisa mendapatkan hikmah Dari belajar stokastik Yang belajar ilmu data juga Sebenarnya Jadi bedanya antara Stokastik dan probabilistik Itu kalau stokastik Terkait dengan data yang Kejadian yang berurutan Sekuensial Baik tergantung waktu Ataupun tidak Baik Nah itu adalah kasus kedua ya Tentang judi Supaya Tidak terlalu berlama-lama Saya langsung aja Nanti kalau misalnya Masih ada yang tidak jelas Nanti kita bahas Di diskusi saja Yang ketiga Kasus ketiga Yang ingin saya bahas Tentang matematika Dan data science Hikmahnya gitu ya Hikmah dari matematika Dan data science Adalah pelajaran tentang Tawadu Atau berendah hati gitu ya Nah ini menarik sekali ya Kenapa ilmuwan-ilmuwan Zaman dulu Ibnu Simna Khawarizmi Al-Jabar Dan lain sebagainya itu Ketika ilmunya bertambah Kenapa malah semakin Tawadu gitu ya Bukan semakin sombong Malah semakin rendah hati gitu ya Kenapa seperti itu ya Mari kita sama-sama Telaah gitu ya Kita mulai selalu Dengan beberapa Ayat dulu Referensinya Di Al-Quran Misalnya disebutkan disitu Dan hamba-hamba Tuhan Yang maha penyayang itu Ialah orang-orang Yang berjalan di atas bumi Dengan rendah hati Dan apabila Orang-orang jahil Menyapa mereka Mereka mengucapkan Kata-kata yang mengandung Keselamatan Subhanallah ya Jadi Apa itu Misalnya gitu ya Misalnya kita lagi Jalan-jalan nih Di jalan Terus ketemu Anak muda nih Di jalanan Eh saringan cendol Masih hidup loh Kan biasanya gitu ya Kalau anak zaman sekarang gitu ya Maka kita jawab Dengan yang baik Dengan baik-baik Dengan perkataan yang baik Yang toib gitu ya Jadi Assalamualaikum Alhamdulillah Baik Makin ganteng aja nih Gimana keluarga Dambang gitu ya Kita jawabnya gitu Walaupun kita dikatain tadi Saringan cendol gitu ya Jadi kurang lebih seperti itu Terus ada juga Ayat Allah mengatakan Bahwa tiada kurang harta Karena sedekah Dan Allah tiada menambah Pada seseorang Yang memakan Melainkan kemuliaan Dan tiada seseorang Yang bertawadu Kepada Allah Melainkan dimuliakan Mendapatkan izah Dali Allah Terus bertawadu Hingga seseorang Tidak menyombongkan diri Terhadap lainnya Dan seseorang Tidak mengenai Terhadap lainnya Yang luar biasa sekali Bahkan kalau Ada kesombongan Sebiji zarah pun Surga itu Diharamkan Terhadap orang tersebut Ma'uzubillah min zalik Jadi kalau ada Kesombongan Jadi kita dicelupin dulu Kena raka Dibersihin dulu Disitu diangkat Dicelupin lagi Diangkat Kalau belum bersih Dicelupin lagi Sampai bersih Baru masukin surga gitu Ma'uzubillah min zalik Jadi Sangat penting sekali Untuk kemudian Kita jangan sampai Terjeblos Kedalam kesombongan ini Lalu bagaimana Sains Bagaimana matematika Data sains Membantu kita Untuk menghindari Dari sifat sombong Gitu ya Mari kita sama-sama Temaah gitu ya Baik Di data sains Dalam kitab Statistical Learning Theory Karya FAP Nah ini kitabnya Saya bacanya beda Nih Amal Kiai Zainul Amal Kiai Tabah Saya bacanya kitabnya Kitab Statistical Learning Theory Disitu disebutkan oleh Bapak Statistical Learning Theory Pak FAPNIC gitu ya Yang mengumumkakan Support Vector Machine Sebenarnya Disitu dia menjelaskan Tentang induktif bias Induktif bias Ini juga dijelaskan dalam kitab-kitab Data sains yang lain Nah Saya misalkan Saya misalkan Kita memiliki ini Ini adalah Himpunan seluruh fungsi Di matematika Jadi Disitu ada fungsi Trigonometri Ada logaritmik Ada fungsi Eksponensial Ada fungsi Apapun juga Hiporbalikus Semua fungsi ada disitu Misalnya Termasuk Variasinya Termasuk Kombinasinya Ada disitu Ini adalah Misalnya Himpunan semua fungsi Yang tak berhingga Dan tak berbatas Variasinya juga Tak berbatas Misalnya Lalu Misalnya Di antara Himpunan fungsi itu Maka ada Ada Aturan yang Allah Tetapkan Di alam semesta ini Jadi misalnya Di dalam Himpunan fungsi itu Ada fungsi H Yaitu Banyaknya penduduk Indonesia Tahun depan Yang secara tepat Secara eksak Dia akan berapa Jumlah penduduknya Jadi misalnya Pada tanggal 3 Januari 2021 Terus Pukul Misalnya 0.3 11 detik Ke 21 Jumlah penduduk Indonesia Berapa Itu ada fungsinya Misalnya Dan itu Fungsinya bisa jadi Rumit sekali Rumit sekali Fungsinya bergantung Waktu Pasti Terus bergantung Jumlah penduduk sebelumnya Bergantung pada Jumlah makanan Mungkin suhu Cuaca Dan lain sebagainya Dan Dan Hubungan Antara Variable-variable Tersebut Juga mungkin Sangat kompleks Sekali Ini hanya Allah yang tahu Mungkin Malaikat Dikasih tahu Saya tidak tahu Tapi Ini fungsi ini Sangat kompleks Sangat kompleks Mungkin tidak kompleks Tapi bagi manusia Ini sangat kompleks Bagi manusia Ini sangat kompleks Jadi ini mungkin Adalah kombinasi Dari fungsi-fungsi Yang kita tahu Dan kombinasinya Sangat umit Sekali Dan panjang Sekali Misalnya Nah Kalau manusia Kalau manusia Kan kita punya Ini nih Punya Artificial intelligence Kita punya Teknologi yang Sangat luar biasa Sekali Hebatnya Kita ingin tahu Fungsi ini Kita ingin tahu Fungsi ini Maka kita Mustahil Untuk mendapatkannya Loh Bagaimana Pak Taufik Tapi kan Di statistik Di data sains Di mesin learning Kita bisa Prediksi jumlah penduk Iya Tapi yang kita lakukan Bukan nyari fungsi ini Apa yang kita lakukan Sebenarnya di data sains Di mesin learning Dan di AI Kita Kemudian Tidak berusaha Mencari itu Karena kalau kita Mencari itu Tidak akan ketemu Apa-apa Akhirnya Dilakukan oleh Data scientist Adalah membuat Sebuah sub himpunan Di sini Jadi ada sub himpunan Nah sub himpunan ini Hanya Kalau tadi Yang di luar itu Adalah semua himpunan Di sini Hanya fungsi linear Saja Misalnya Fungsi linear Kalau fungsi linear Maka kan terbatas ya Fungsinya Walaupun kita tahu nih Walaupun kita tahu Yang gak mungkin lah Fungsi H besar ini Fungsi linear Gak mungkin jumlah penduduk Tahun depan Diketahui hanya Dengan fungsi linear Gak mungkin Tapi Manusia Bisanya Awalnya seperti ini Dia tetapkan dulu Suatu himpunan terbatas Dengan Dengan macam fungsi Yang terbatas juga Misalnya fungsi linear Lalu disitu Di dalam sub himpunan kita Kita nyari Fungsi linear H bintang Misalnya Yang sedekat mungkin Dengan H besar Jadi Kalau Apa itu Kalau bahasa Data science nya Kalau bahasa Statistik nya Ini disebutnya Loss function Kalau orang komputer science Bilangnya minimum Dari loss function Atau minimum Dari error Jadi Itulah yang disebut Sebagai induktif bias Kita tahu Persis misalnya Untuk memprediksi Kanker corona Atau tidak Kanker corona Gak mungkin Pakai deep learning Sekalipun Secara pasti Exact Kita Tapi ketika kita Membuat Sub himpunan fungsi Baru kita kemudian Mungkin mendapatkan Yang terbaik Di antara Yang kita tahu Dia pasti jelek Kayak gitu Jadi yang dilakukan Di data science Ini disebutnya Induktif bias Adalah seperti itu Contohnya gini Contohnya misalnya Logistic regression Induktif biasnya Adalah Dia pakai fungsi linear ini Kenyaris neighbor Itu induktif biasnya Adalah Kalau memprediksi sesuatu Dia mesti Seperti tetangganya Ibaratnya Dalam islam gitu ya Kalau mau ngetahui Seseorang Lihat teman-temannya Atau tetangganya gitu ya Itu adalah biasnya Kenyaris neighbor Pohon keputusan Atau decision tree Di data science Induktif biasnya adalah Kalau kita mau Prediksi sesuatu Maka sesuatu itu Bisa dibatasi Oleh setiap Variable indikatornya Secara paralel Seperti ini Lalu ada support Vector machine Kita pasti menemukan Ini nih Si hyperplane ini Disebutnya hyperplane Garis Sebenarnya garis juga Cuma cara nyari garisnya Berbeda dengan Logistic regression Lalu ada neural network Dan deep learning Yang dia membuntuk Kurva seperti ini Itu adalah induktif biasnya Dia Jadi semua fungsi Di data science Seperti yang kemudian Tampak di layar Dia punya induktif bias Jadi dia punya Bentuk fungsi Sendiri Dia punya Bentuk fungsi Yang kita tahu Bentuk fungsinya itu Mungkin gak cocok Di data Tapi kalau tidak Kita asumsikan Dari awal Kita gak akan Menemukan yang terbaik Daripada yang Yang terburuk Nah ini Hikmahnya apa Hikmahnya apa Bagaimana kemudian Manusia Kalau dia Mengejar Kesempurnaan Dia gak akan Pernah bisa Mencapai Kalau dia Ingin perfect Dari awal Ingin perfect Mengejar yang perfect Kesempurnaan Gak akan Pernah sampai Tapi kalau kita Ingin kemudian Menjadi yang Sebaik-baiknya Diri kita Maka kita akan Bisa Jadi induktif bias Itu mengajarkan Seperti itu Bahwa yang kita Bisa lakukan Adalah menjadi Sebaik-baiknya Taufik Menjadi sebaik-baiknya Busumaina Dan seterusnya Tapi ketika kita Ingin kesempurnaan Malah kita gak akan Kemana-mana Jadi Apa yang terjadi Kalau kita gak Menetapkan induktif bias Misalnya kita Kayak tadi gini Saya balik sebentar Kita gak bikin Subhimpunan Maka kita akan Muter-muter Disini Muter-muter Gak karuan Di ruang yang Begitu luas Dan akhirnya Tersesat Dan gak sampai Mana-mana Gak akan sampai Kemana-mana Tapi ketika kita Membuat induktif bias Subhimpunan disini Maka kita tahu Arahnya Oh harus kesini Itu bisa Jadi kita bisa Mencari yang Sebaik mungkin Di antara Keterbatasan Yang ada Jadi ini adalah Induktif bias Di data science Di machine learning Dan juga di AI Semua prinsipnya sama Begitu pula juga Di statistik Pasti penurunannya Modelnya itu Dari fungsi loss Atau fungsi error Nah Ini sebenarnya Berlanjut Ini sebenarnya Berlanjut Jangankan model Di data science Jangankan fungsi Di statistik Atau di AI Bilangan aja Teknologi manusia Itu tidak bisa Sebenarnya Menjangkau Secara Sempurna Jadi ini juga Yang barusan Barusan kita bahas Bagaimana Induktif bias Adalah pendekatan Sebenarnya pendekatan Terbaik kepada Yang sesungguhnya Ilmu yang sesungguhnya Yang dimiliki oleh Allah Begitu pula juga Sebenarnya dengan Bilangan Kalau kita bicara Di matematika Ada beberapa bilangan Contohnya seperti ini Ada bilangan natural Yang bilangan cacah Ladi ya Ada bilangan integer Bilangan cacah Ditambah negatif Lalu ada bilangan rasional Yang bisa dibagi per-per Dari bilangan bulat Lalu nanti ada bilangan real Gitu ya Dan ada juga Bilangan kompleks Sebenarnya Tapi tidak kita bahas Di sini Nah Kita mikirnya Kita mikirnya Mungkin Terutama Yang dari Computer Science Wah Kita bisa mengendal Bilangan ini dengan baik Lalu kita punya Berbagai teknologi ini Misalnya Sekarang handphone Sudah luar biasa Komputer juga Sebentar lagi Quantum komputer Juga akan Mungkin akan Jamak 5 tahun lagi 6 tahun lagi Di masyarakat Dan itu sangat luar biasa Sekali Jangankan yang saat itu Yang saat ini aja Teknologi sudah Luar biasa sekali Mobil tanpa driver Dan lain sebagainya 5G Perkembangan teknologi Begitu cepatnya Tapi dibalik Perkembangan teknologi Yang ada saat ini Yang mungkin Sangat memukau Bagi kita Itu sebenarnya Ada suatu Kelemahan Yang Apa ya Mungkin tidak Terduga sebelumnya Aneh sekali Pertanyaan saya Adalah Bisakah Bilangan real Disimpan Dan diproses Dalam komputer Ternyata Dengan komputer Yang kita miliki Sekarang Tidak bisa Untuk Jangankan Untuk memproses Menyimpan saja Tidak bisa Jadi saya ulangi Sekali lagi Kalimat saya Jadi komputer Tidak bisa Menyimpan bilangan real Jangankan Mengprosesnya Menghitungnya Mengcompute-nya Menyimpannya aja Tidak bisa Kenapa begitu Karena di komputer Yang sekarang Yang saat ini Digunakan Kebanyakan Pakai sistem binari Ada yang tidak Pakai sistem binari Tapi regardless Kebanyakan binari Nah kalau kita Pakai sistem binari Saya mau nyimpan Bilangan 0,1 Saja Kalau dirubah Dalam bentuk binari Maka bentuk binarinya Adalah seperti yang Di bawah ini Maka 0,1 Disimpan dalam komputer Itu 0.00011001100111 Sampai seterusnya Jadi tidak ada Representasi Exact Di floating point Makanya Kalau di bahasa Pemograman Disebutnya floating point Bukan bilangan real Karena komputer Tidak bisa menyimpan Bilangan real Jadi kalau ada Garis bilangan Floating point itu Sifatnya seperti ini Dia padat Di dekat 0 Dan semakin longgar Ketika semakin jauh Dari 0 Makanya Di statistik Di machine learning Di data science Dan di AI Paling suka Dengan normalisasi Jadi kalau orang statistik Biasanya Menormalisasi Atau standardize Data Itu karena Variabelnya Beda satuan Jadi misalnya X1 Menyatakan gaji Besarnya jutaan X2 Adalah berat badan Ukurannya puluhan Maka orang statistik Kemudian Menstandardize Atau menormalisasi Supaya Satuan data Tidak mempengaruhi model Tapi sebenarnya Alasan dari Normalisasi Dan standarisasi Itu lebih dari itu juga Kenapa orang AI Walaupun misalnya Skala datanya sama Dia tetap lakukan Normalisasi Entah itu min max Entah itu standardize Dan lain sebagainya Itu karena Floating point operation Dekat dengan 0 Maka semakin akurat Nah mungkin Bapak ibu Sebagian Atau mahasiswa Yang memperhatikan ini Mungkin gak percaya Oleh karena itu Saya siapkan simulasi Jadi Saya simulasikan Pake bahasa Python Oke sebentar Oke Misal saya punya Sebuah variable S Awalnya 0 Lalu saya tambahkan S itu dengan 0,1 Sebanyak 1 juta kali Maka kalau Saya tambahkan 0,1 Tambah 0,1 Tambah 0,1 Sampai 1 juta kali Maka hasil akhirnya adalah 1 juta kali 0,1 Harusnya hasilnya adalah 100 ribu Tapi benerkah Kalau kita bikin Bahasa pemograman Lalu kita jumlahkan 0,1 Sebanyak 1 juta kali Hasilnya 100 ribu Coba saya jalankan ini Ketika dijalankan Hasilnya ternyata Bukan 100 ribu Dia ada error disini 0,000 133 288 Nah walaupun Saya pake Python Nanti kalau mau coba Pake Java MATLAB Fortran Apapun juga Visual Basic Dan lain sebagainya Tetep aja hasilnya Tidak exact Kadang-kadang ada yang bilang Oh ini kan bedanya Cuma sedikit Errornya kecil Oh jangan salah Di matematik Kalau kita punya Suatu epsilon Bilangan kecil Tapi kalau dia ada Di penyebut Di bawah 1 per epsilon Dia bisa jadi besar Jadi makanya Kalau di data science Di statistik Sebenarnya rumus Yang tertera Di statistika elementer Itu kalau diprogramkan Harusnya Bisa jadi bukan rumus itu Yang paling optimal Untuk ditaruh Di program Harus disesuaikan Dengan penggunaan Floating pointnya Makanya ada mata kuliah Namanya Statistika komputasi Dimana kemudian Diajarkan ketika Rumus statistik Ingin dipindahkan Ke program Itu harus ada Penyesuaian Nah ini kemudian Mengajarkan kita Mengajarkan kita Bahwa Disini ada hikmah Apa itu Bahkan untuk Menyimpan bilangan real Saja Jangankan menghitung Menyimpannya aja Manusia sampai sekarang Dengan teknologinya Yang luar biasa Itu belum bisa Secara eksak Menyimpan bilangan real Jadi Allah berfirman Dalam surat Akhluqman Ayat 27 Seandainya Pohon-pohon Di bumi itu Jadi pena Dan laut Menjadi tinta Ditambahkan lagi Tujuh laut Sebagai tintanya Sampai kering Itu untuk Nulis ilmu Allah Itu Itu Nggak akan cukup Nggak akan cukup Mungkin ketika Pertama kali Dulu kita baca Ayat ini Karena kita Iman dan takwanya Misalnya Besar Maka kita Iya-iya aja Tapi dengan ilmu Allah Dengan sains Kemudian kita bisa Paham lebih jauh Dari ayat ini Kenapa Kayak Pi misalnya Pi itu bukan 22 per 7 22 per 7 Hanya ini aja Hanya pendekatannya saja Pi yang sesungguhnya Manusia belum tahu Nilai eksak Dari pi Sampai sekarang Belum tahu E pangkat X itu Yang kita tulis Di buku-buku 2,7182 Dan seterusnya Itu sebenarnya Tidak eksak Kita hanya tahu Deret Taylor Untuk mendekati E pangkat X Yang kalau kita Mau hitung Deret Taylor-nya itu Harus kita potong Harus ada error Jangankan E pangkat X Jangankan Pi Sines kosinus aja Manusia nggak tahu Eksaknya kita nggak tahu Kita tahu Sin 0 Sin 30 derajat Sin 45 derajat Secara eksak tahu Tapi begitu Sin misalnya 32 derajat Angka yang muncul Di komputer Di kalkulator Itu adalah pendekatan Dari sines itu Dari kosines itu Jadi untuk Sekedar menuliskan Pi atau E pangkat X aja Habis itu lautan Habis lautan Untuk menuliskan Nilai dari E pangkat X aja Jadi Luar biasa sekali Ilmu Allah ini Dan bagaimana mungkin Kita mau menyombongkan Dengan teknologi Dan ilmu kita Jadi kalau kita Mengerti Sains dengan Baik Maka iman dan takwa kita Kemudian bertambah Tawadu kita bertambah Bukannya menjadi sombong Malah Tapi kemudian malah Subhanallah Masya Allah Jadi kita itu ternyata Belum ada apa-apanya Jadi itu adalah kemudian Hal ketiga yang ingin Saya bahas sore ini Saya ingin tutup Kemudian Dengan kutipan langsung Dari tulisan Riza Rahman Di republika .co.id Saudara Riza Rahman Pernah menulis Katanya ada Riwayat Diceritakan bahwa Dari buku Tafsir Ibnu Kasir Jadi ada seorang Sahabat Nabi Ibnu Abbas Mengisahkan Suatu hari Datang beberapa orang Kurais kepada kaum Yahudi Dan bertanya Mujizat apa yang dibawa Musa kepada kalian Lalu dijawab Oh tongkatnya Serta tangannya Putih bersinar Bagi yang melihat Lalu kaum Nasrani Lalu mereka mendatangi Kaum Nasrani Lalu nanya juga Mujizatnya apa yang dibawa Nabi Isa Kemudian mereka menjawab Oh ia mampu Menyembuhkan kebutaan Terus Apa itu Penyakit kusta Dan mampu Menghidupkan orang mati Lalu kemudian Mereka pun mendatangi Rasulullah Terus minta kepada Tuhanmu Supaya ia Mengubah Bukit Safa Menjadi emas Karena ini orang-orang ini Dia ingin melihat Sesuatu yang terlihat Dengan mata Maka kemudian Rasulullah berdoa Kepada Allah Lalu turunlah ayat Sesungguhnya pada Penciptaan bumi dan langit Serta pergantian Siang dan malam Terdapat tanda-tanda Kekuasaan Allah Jadi Bagi Para ulil albab Nah siapa ini Para ulil albab Mungkin nanti Kalau Tafsirnya Lebih Baik Dibahas oleh Para kiai Di FST Yang luar biasa sekali Banyak sekali Orang-orang yang makomnya Saya aja Nggak ada apa-apanya Sama sekali Tapi kalau dari Terjemahan Ini ya Kementerian Agama Ulil albab ini adalah Manusia yang berpikir Orang-orang yang berpikir Yang menggunakan Akal pikiran Serta hatinya Untuk memahami Tanda-tanda Kekuasaannya Saya akan tutup Kemudian sore ini Diskusi kita Dengan Yang dari saya Dengan Apa Perkataan dari Nabi Isa Alaih Salam Suatu ketika Nabi Isa Alaih Salam Pernah berkata Alangkah baiknya Orang yang Di setiap perkataannya Untuk berzikir Diamnya Untuk berpikir Dan penglihatannya Untuk belajar Subhanallah Jadi Mudah-mudahan Insya Allah Semua kita Sifitas dari Fakultas Saintex Di UIN Jakarta Lebih banyak lagi Kemudian bisa Menyebarkan Sainsnya Dalam rangka Untuk mendekatkan diri Kepada Allah Subhanallah Jadi meningkatkan Iman dan Tata-tata Sains Seperti itu Mungkin dari saya Cukup begitu saja Selebihnya Mungkin saya Kembalikan lagi Ke host Busemainan Untuk mungkin kita Lebih banyak diskusi Supaya tidak ngantuk Baik Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh